Pesan Khusus Berpura-pura kokoh dan perkasa Hanya akan membuat hatimu menjadi rapuh Nanti engkau akan cengeng Mudah menangis hanya karena perkara sepele Ini perilaku semacam ini Dari sisi psychology behaviorism Banyak sekali orang berpura-pura Orang bodoh berpura-pura pintar Orang melarat berpura-pura kaya Orang jahat berpura-pura baik Artinya menampilkan sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya Dia berpura-pura perkasa Berpura-pura kokoh Disembunyikan ini menyebutkan kerapuhan Karena yang tahu hanya dia sendiri bahwa dia membohongi dirinya sendiri Kita saja ketika dibohongi oleh orang berulang-ulang Akan hilang kepercayaan kita Nah kerapuhan itu adalah muncul dari ketidakpersayaan dirinya sendiri Terhadap dirinya sendiri Menjadi rapuh Mudah cengeng Baru kita melotot saja sudah nangis Ada yang mukanya double Kalau belum ditampar belum paham Tapi ada yang rapuh Di plotosnya sudah nangis Nah ini menimbulkan kerapuhan Jadi bagaimana sebaiknya yang Kita jujur apa adanya saja Tidak usah menutupi Tidak usah menyembunyikan Apa adanya saja Sesuai dengan aslinya Sesuai dengan aslinya Nah kemudian Persoalan ketika kita sedang marah atau bertengkar dengan istri Tiba-tiba ada mertua datang Ya kita berpura-pura juga Pura-pura dalam keadaan happy-happy saja kan Jangan sampai kita lagi marah sama istri Mertua kelihatan muka kita yang muram ini kan Disitu juga kepura-puraan Tetapi berbeda Kalau yang kedua mah Pura-pura kita itu adalah Mengendalikan emosi kita Bukan memalsukan kepribadian kita Disitulah nanti musuh menjadi Kepribadian ganda Hatinya menderita Tapi ingin dilihat bahagia Itu lebih-lebih-lebih menderita lagi Karena dia menyembunyikan Sehingga orang tidak tahu dia menderita Jadi semakin kita berpura-pura Itu semakin buat hati kita rapuh Tetapi kita juga perlu berpura-pura Tapi sifatnya bukan menampilkan sesuatu yang tidak Original dalam diri kita Tapi dalam rangka Apa namanya Mengendalikan emosi Kita juga perlu bisa mengendalikan emosi Beda persoalannya Nah ketika kita ingin mengendalikan emosi Itu kita bermainnya bukan dari sisi Kejujuran Dalam penampilan keperibadian kita Apa adanya Sebenarnya kita kan nyaman Kalau kita orang miskin Bilang aja Saya orang miskin Tidak punya apa-apa Sehingga mohon maaf Saya tidak bisa menghormati Bapak Itu kan lebih nyaman Daripada dia berpura-pura kaya Maksudnya orang bodoh berpura-pura pinter Orang sedih berpura-pura bahagia Itu kan menipu diri kita sendiri Tetapi kalau mengendalikan emosi Persoalannya bukan itu Yaitu bahwa Emosi kita ini sering terganggu Walaubagaimanapun Ya artinya Sering terganggu emosi itu Menjadi emosional Itu disebabkan karena Kita menyelesaikannya beda lagi Kalau kita menghadapi masalah emosional Yang terganggu Ya ada disorder Di dalam emosi itu Itu sebabnya Yang dapat saya pastikan adalah Karena memori kita Terlalu padat Terlalu banyak sampah-sampah Yang kita simpan Makanya sekali-kali Perlu ada reprogramming lagi Diprogram ulang Banyak yang delete Di-skip Supaya jangan padat Itu karena Ketika memori kita Terlalu padat itu Itu akan Membuat emosi kita Menjadi terganggu Dan kita tidak bisa Mengendalikannya Jadi orang yang Emosinya terganggu Itu bukan orang yang Jujur Tetapi orang yang tidak bisa Mengendalikan Emosinya Iya Nah semacam itu Jadi dua hal penanganan Yang berbeda Ini sangat tipis sekali Kelihatannya Tapi perlu kita bedakan Bahwa orang yang Emosi terganggu Dengan orang yang Berpura-pura Perkasa Berpura-pura hebat Nah ini sampai Minder ya Introvert ya Itu seringkali Dia menipu dirinya sendiri Orang yang Seorang lelaki Yang sudah Kena diabetes Dan dia mencapai Tingkat Impotensi yang Permanen Itu kadang-kadang Dia menampilkan Seperti jagoan Seperti perkasa Boong itu Saya melihat sendiri Orang hebat banget Yang diabetes Sudah Gula ini Sudah sampai 300 lebih Mana mungkin Bisa jalan Kan gitu Tapi Niganya seperti Ingin mengganggu Perempuan gitu Itu kan Membohongi diri sendiri Nah Ternyata Sakit hatimu Rapuhmu Adalah Karena kau Terlalu sering Membohongi dirimu sendiri Terima kasih Aku hanya ingin Berbagi kebahagiaan Dan tidak Menggurui siapapun Terlalu sulit Bagiku Untuk menyalahkan Siapapun Akan tetapi Apabila ada orang Yang ingin Mengisi raporku Tentu aku Sangat gembira Sekali Dan Ku jamin Aku tidak akan Sakit hati Sedikitpun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton